Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikroyok Rusia dan China, Amerika bakal kalah jika dukung perang Israel di Palestina Dikutip dari viva.co.id Bukan hanya Israel yang mendapat kecaman dunia Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama negara Zionis Juga menerima sorotan usai menggerakkan armada militer ke Laut Mediterania Timur Dalam dukungannya terhadap serangan ke Palestina Meskipun tidak terlibat secara langsung Dalam operasi pedang besi yang dilajarkan Israel ke Gaza Amerika dianggap ikut membantai lebih dari 2.000 orang warga Palestina Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas membantahkan menggerakkan pasukannya ke Israel Untuk memerangi kelompok Hamas, Palestina Biden mengklaim telah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Untuk mematuhi aturan perang dan hukum humaniter internasional Sayangnya sikap Biden itu tak mengubah pandangan terhadap negaranya Amerika tetap dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab Atas kematian warga Palestina Pecahnya konflik antara militer Israel dan pasukan Hamas Palestina Lagi-lagi dianggap sebagai pemicu meletusnya perang dunia ketiga Analisa itu dilontarkan oleh mantan jurnalis Fox News Yang juga merupakan pengamat geopolitik Tucker Carlson Menurut Carlson, Amerika saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah Amerika akan menelan kekalan telat jika negara kuat lainnya yakni Rusia dan China bergabung melawannya Poros perlawanan terhadap Amerika Serikat akan semakin besar Jika negara-negara lain seperti Iran dan Turki juga bergabung seandainya militer Amerika Serikat ikut menginvasi Palestina Lebih lanjut, Carlson menjelaskan kondisi militer Amerika Serikat sangat menurun dalam 50 tahun terakhir Dua perang besar yang melibatkan militer Amerika Serikat di Irak dan Afganistan telah membuatnya terpecah-pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!